Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menginstall macOS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service Tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan Macbook Untuk melakukan perawatan Macbook Channel yang selalu setia berbagi tentang tip perbaikan Macbook Perawatan Macbook Membahas tentang penanganan bencana alam yang terjadi di negara kita Kegiatan sosial dan membahas berbagai macam topik yang menarik lainnya yang terjadi di sekitar kita Nah kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menginstall macOS Oke lanjut kita langsung ke pokok bahasan Yaitu bagaimana cara menginstall macOS di Macbook Sekarang kita masuk ke proses penginstallan sistem untuk Macbook Oke masuk ke sistem dulu Nah ini kalau muncul kayak gini kita pilih disini jangan jack atau ignore Tapi kita pilih install Nah ini kita pilih install Lalu kita masuk dulu ke sistem preference untuk pengaturan sebelum melakukan penginstallan untuk OS Sekarang kita masuk ke pengaturan harddisknya Jadi sebelum kita install sistem harddisknya ini harus kita setting dulu untuk dikenali oleh perangkat Macbook Nah ini harddisk yang akan kita install Kalau ini adalah harddisk yang kita gunakan untuk sebagai bot system Nah ini kita cek disini kita bikin run Jadi ini tujuannya adalah biar harddisk terbaca dulu oleh Macbook Ini dikenali Nah ini pengaturan-pengaturannya udah langsung dari Mac Nah ini untuk memunculkan harddisk yang ada disini Nah ini harddisk internal dari Macbook Nah kalau ini yang eksternal yang kita gunakan untuk buat sistem sementara Sekarang kita tinggal ke penginstallan Kita akan install sistem to OS X Yerai 10.13.5 Kita tinggal klik-klik aja GRI Jadi kita akan install dari sini Jangan di harddisk yang warna orange Karena kalau ini harddisk eksternal yang kita gunakan sebagai bot Atau sebagai media untuk menginstall harddisk yang ada di dalam Macbook Sekarang kita install untuk harddisk yang logok abu-abu Ini kita klik install Ini proses untuk install OS sedang berjalan Dan paling enggak ada berjalan kurang lebih 30 menit Kalau prosesnya lancar Enggak ada masalah apa-apa Kita langsung klik aja untuk mempercepat restart Jadi dia akan merestart otomatis Ini untuk proses penginstallan sistem atau OS sedang berlangsung Kalau tadi awal Awal-awal kita lihat tadi itu awal Untuk proses awalnya telah ada restart Nah sekarang untuk proses utamanya penginstallan OS Oke sekarang kita masuk ke pengaturan Untuk bahasa kita menggunakan US Bahasa Amerika Yang akan kita gunakan Dan kita pilih di sini Untuk bahasanya Jadi di sini untuk setting ya Untuk melakukan setting untuk sistem Di Macbook Pro MD101 ini Untuk pemilihan bahasa Yang akan kita gunakan untuk Macbook Ini udah kita pilih bahasanya Lalu kita klik continue Di sini continue lagi Untuk pengaturan wifi Kita langsung aja atur di sini Wifi dia secara otomatis Kan mendeteksi wifi Yang ada di tempat dimana Kita mau menggunakan wifi Oke Nah ini tinggal continue aja Nah ini untuk Apple ID nanti kita setting Kita lewatin dulu untuk Apple ID Nah di sini admin Nama akan kita gunakan untuk Macbook Oke Di sini express setup Untuk pengaturan ini nantilah Kita lewatin aja dulu Setting up your Mac Ini udah tampil untuk OS nya Sudah bisa keinstall di Macbook Sebelum kita install aplikasi Kita masuk ke sistem preferen dulu Untuk pengaturan ke trackpad Nah ini trackpad kita atur dulu Jadi biar memudahkan kita nanti Pada waktu mau install Untuk aplikasinya Sound kita tongolin keluar Bluetooth Nah ini untuk pengaturan mouse trackpad Gala macem Proses untuk install sistem Di Macbook udah selesai Nah sekarang kita macOS Sudah high share 10.13.5 Untuk prosesor 2.7 GHz Intel Core 7 Sekarang install aplikasi Yang bisa kita install dulu Setelah tadi kita install beberapa aplikasi Nah sekarang kita coba install aplikasi Adobe Photoshop Adobe Premiere 2018 Oke nah sekarang kita tinggal Oke oke udah kelar Untuk disini kita masuk Kita cek apakah untuk Adobe Premiere nya Sudah bisa digunakan Atau belum bisa digunakan Nah ini kita ngecek Jadi sebelum kita buang Ini aplikasi Yang sudah kita install Gak penting kita buang-buangin aja Nah kalau nanti misalnya ini Forum Kita bisa install ulang Oke ternyata Ya udah bisa kita gunakan Untuk edit film Untuk mengundahkan kita nanti Ini kita tarik kesini Sekarang kita Misal untuk yang lainnya Nah ini kita install aplikasi Adobe Photoshop CC 2019 Kita lihat disini Aplikasinya udah bisa digunakan belum Iya Udah bisa digunakan Oke kita keluar Itu ya berag-ag-ag-ag-an semuanya Bagaimana cara kita melakukan install Untuk macOS yang kita perlukan Buat MacBook Itu ya berag-ag-ag-ag-an semuanya Jangan lupa nih untuk subscribe di channel saya Ya demi untuk keberancungan channel saya Ya buat yang sudah subscribe Di channel saya Saya ucapkan ribuan terima kasih Atas support dan dukungannya Disini juga saya bukan hanya Memberikan tutorial Atau juga memberikan tips Bagaimana cara memperbaiki Kerusakan Macbook Bagaimana cara merawat Macbook Atau juga mengulas Atau mereview Untuk unit Macbook Di sini juga saya buka Tempat service Untuk memperbaiki kerusakan Macbook Dan juga untuk melakukan perawatan Macbook Tepatnya di Jakarta Barat Di Jalan Sang Timur Samping Reja Maria Bunda Karmel RT-016 RW-004 Nomor 46 Kampung Rawa Kebon Juruk Jakarta Barat Nah buat rakan-rakan Yang mau service Macbooknya di tempat saya Atau melakukan perawatan Macbooknya di tempat saya Silahkan hubungi saya Di nomor telepon saya Yang ada di bawah ini Begitu juga untuk yang mau konsultasi Seputar permasalahan Macbook Silahkan hubungi saya Di nomor telepon saya Yang ada di bawah ini Untuk konsultasi gratis Tapi dengan syarat Harus telepon langsung Jangan via SMS Kenapa? Biar saya Dengan jelas Dengan gamblang Atau juga lebih enak Menjawab pertanyaan Yang diajukan oleh tekan-takan Sekeh Dan kata Saya yang berah Mengucapkan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai kemudian berikutnya Di video selanjutnya Dengan topik Dan bahasan Yang berbeda Terima kasih telah menonton